Beredar video amatir berdurasi 11 detik di media sosial dengan narasi dugaan seekor buaya berada di bantaran Bengawan Solo pada Minggu 11 Desember 2022. Namun karena kualitas video yang rendah jadi gambarnya kurang jelas. Hanya terlihat seekor hewan jenis reptil tapi belum bisa dipastikan dalam video tersebut buaya atau biawak. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro Ahmad Gunawan menerangkan bahwa pihaknya telah menindak lanjuti adanya laporan dugaan buaya di bantaran Bengawan Solo, tepatnya di Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan. Saat itu personel Damkarmat Pos Padangan menerima informasi adanya atau dugaan kemunculan buaya kemarin atau hari Minggu. Kemudian merespon dengan melakukan penyisiran ke lokasi. Gunawan mengungkapkan laporan masuk pada 14.57 dan personel Damkarmat Pos Padangan melakukan penyisiran selama 2 jam. Setelah dilakukan penyisiran masih belum ditemukan terkait atau dugaan keberadaan buaya. Pihaknya pun masih sangsi dan belum bisa mengidentifikasi karena belum menangkap hewan yang dimaksud. Jadi kami tidak tahu secara persis dan belum bisa mengidentifikasi karena hewannya belum juga ditemukan. Petugas juga belum tahu apakah hewan tersebut memang liar atau ada unsur lain seperti dipelihara warga. Antisipasi agar warga setempat lebih berhati-hati. Disinggung perihal apakah kemungkinan buaya hidup di aliran Bengawan Solo, Gunawan merasa pihaknya tidak memiliki kompetensi menjawabnya. Tapi sejarahnya pernah ada laporan penampakan dugaan buaya secara visual di aliran Bengawan Solo turut desa Kalisari Kecamatan Baurunel serta di Bendungan Gerak turut Kecamatan Kalitidu. Namun untuk memastikan itu betul-betul buaya atau tidak tentu harus bertanya ke orang yang lebih berkompeten. Jadi untuk habitat sendiri tentu ada yang lebih berkompeten untuk menjawabnya. Tapi yang jelas kalau menurut sejarahnya yang terakhir itu pernah dilaporkan terkait penampakan buaya secara visual itu terdapat di Kecamatan Burno. Kalau tidak salah di desa Kalisari ya, Kalisari itu di sekitar situ sampai wilayah Widang. Nah, kemudian pernah juga diinformasikan terkait keberadaan buaya itu di sekitar Bendunggerak. Namun untuk memastikan itu betul-betul habitat atau hewan setempat, kita tentu harus bertanya lebih lanjut kepada ahlinya. Tapi memang benar buaya itu kehidupannya ada di perairan. Gunawan menghimbau jika masyarakat melihat keberadaan buaya di sungai atau di tepi sungai agar tidak melakukan gangguan dan penghalauan yang mana berpotensi hilangnya jejak dan tidak terpantaunya keberadaan buaya. Damkar juga akan melaporkan hal ini kepada BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk bantuan pengamatan dan saran tindak lanjut berikutnya. Perlu diketahui, tim Damkarmat Pos Temayang pernah mengevakuasi buaya di area persawan turut Desa Jono Kejamatan Temayang pada Maret 2021 lalu. Selanjutnya buaya itu diserahkan ke BKSDA. Ternyata buaya irian atau Krokodilus Nova Gwena dan besar kemungkinan peliharaan orang yang lepas. Hingga berita ini diturunkan, Radar Bojonegoro TV berusaha menghubungi Kepala BKSDA Wilayah 2 di Bojonegoro Andika Sumarsono melalui sambungan telpon. Namun belum ada respon. Bagas Dhani Purwoko, Pucu Negoro